Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adoja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adoja Channel Teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya membuat pupuk organik cair super dahsyat teman-teman Dengan bahan sederhana yaitu air kelapa dan kulit ubi ya teman-teman Atau kulit singkong Nah kalau teman-teman punya kulit singkong Jangan dibuang teman-teman Gunakan sebagai pupuk ya teman-teman Ini bagus sekali untuk kita jadikan sebagai pupuk Dan nanti kita akan membuat pupuk kali ini Yaitu 5 liter teman-teman Dan ini bukan hanya sekedar POC Tapi sebagai dekomposer nantinya teman-teman Karena banyak sekali mikroorganisme ya Dari leafmol dan juga dari berbagai mikroorganisme lokal yang admin punya ya teman-teman Seperti PSB Terus ini bio nuklir Mol dan jakabak teman-teman Kita akan tambahkan juga dengan gula merah Dan ini sudah admin lakukan beberapa waktu yang lalu teman-teman ya Sering admin membuat pupuk dengan cara yang seperti ini ya Dengan menggabungkan beberapa mol dan juga leafmol dan PSB juga jakabak Ya kita masukkan dulu ya teman-teman Untuk langkah pertama ya Kita masukkan dulu kulit ubi Beserta pucuk-pucuk ubi ya Sisa-sisa ubi yang masih tersisa ya Kita masukkan ke dalam jirigen ini Oh iya untuk kapasitasnya ini 1 kg ya teman-teman Untuk kulit ubi ini sekitar 1 kg Admin masukkan ke jirigen 5 liter ini Dan admin sudah rasakan Ternyata teman-teman ya PSB dan jakabak Kalau dipermentasi ulang Itu akan lebih dasyat Terlebih Kalau misalkan teman-teman Tambahkan dengan buah-buahan Atau dengan daun ya Daun kelor Atau daun putri malu Atau daun gamal Itu akan lebih bagus lagi Tapi karena admin hari ini Cuma ingin membuat mikroorganisme Bukan membuat ya Tapi kita mengumpulkan mikroorganisme Nantinya admin akan gunakan POC ini Sebagai dekomposer Untuk pembuatan pupuk berikutnya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Ini sebetulnya adalah produk pupuk Yang mana nantinya akan menjadi dekomposer Dan ini sebaiknya teman-teman praktekkan di rumah Karena admin sudah rasakan khasiatnya Dalam proses fermentasi Dari Jakabak dan juga PSB Dan mal-mal lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tinggal masukkan air kelapa sedikit ya teman-teman Oke teman-teman untuk selanjutnya Kita siapkan gula merah ya Sebagai energi mikroba Seperti biasa admin menggunakan ini Gula merah ini bagus ya Untuk pengaktif mikroba Atau energi mikroba Tapi kalau misalkan tidak ada gula merah Juga tidak masalah ya Diganti dengan molase atau gula pasir Tapi sebaiknya sih gula merah ya teman-teman Karena ini yang admin lakukan pada beberapa waktu yang lalu Pada pembuatan mol super ini ya Atau pupuk organik cair super ini Untuk yang pertama Kita masukkan ini Mol nasi ya teman-teman Ini mol nasi yang sudah lama banget ya teman-teman Sekitar 2 bulanan Ini Sudah ada Warna putih di bagian atas ya teman-teman Ini waktu itu Mol nasi Yang admin Taruh Akar bambu dan tanahnya teman-teman ya Sehingga menghasilkan Jamur warna putih Ya kita aduk ya teman-teman Nah ini teman-teman ya Yang admin katakan tadi Kita masukkan Jakabanya teman-teman ya Jakabanya segini saja cukup ya teman-teman Ini Adalah salah satu rahasia Maman Adoja channel ya teman-teman Ternyata teman-teman ya Jakabanya ini Kalau dimasukkan ke sini Lalu kita fermentasi ulang Itu lebih bagus teman-teman ya Dicampur bersama Mol tadi itu ya Yang berwarna putih tadi itu Dan juga Nanti kita gabung dengan PSB Dan ini nantinya Akan menjadi pupuk organik cair yang super teman-teman Pupuk organik cair yang macam seperti ini Sudah admin rasakan khasiatnya Pada beberapa waktu yang lalu Untuk tanaman tomat Timun Cabai Dan sekarang Silahkan teman-teman lihat saja Pada Timun Batara Maman Adoja channel Selanjutnya teman-teman Kita masukkan ini Leaf Mall Leaf Mallnya kita masukkan 2 genggam Untuk caranya juga sudah admin share Cara pemilihan Leaf Mallnya Di hutan ya teman-teman Kita masukkan 2 genggam saja Kita aduk teman-teman ya Bersama ini teman-teman PSB Jakaba sudah masuk Mol Nasi sudah masuk Lalu kemudian kita masukkan PSB Dan PSB ini sebetulnya sudah air Jakaba F2 ya teman-teman Kita campur lagi ke sini Menjadi Jakaba F3 Nanti hasilnya menjadi Jakaba F4 teman-teman Ini super sekali nantinya Akan menjadi Bakteri pengurai yang bagus ya teman-teman Baik itu nanti sebagai pembuatan pupuk Ataupun sebagai Pengurai tanah ya teman-teman Penyubur tanah Untuk yang terakhir ini Admin masukkan juga Bionuklir ya Ya untuk Bionuklirnya kita gunakan 500 ml Untuk PSB nya tadi Kita gunakan 400 ml Untuk pembuatan pupuk organik cair 5 liter ya teman-teman Ya teman-teman Seperti ini prosesnya ya Untuk membuat Mol sendiri ya Atau membuat Lecomposer sendiri Dengan berbagai Mikroorganisme Yang kita gabungkan disini Ya Nah kalau untuk Proses fermentasinya nanti Ini tergantung teman-teman ya Mau di aerob boleh Mau anaerob juga boleh ya Ya seperti ini teman-teman Caranya kita masukkan dulu sedikit Lalu kita kocok Supaya tercampur Lalu kemudian Kita tambah lagi nantinya Dengan Air kelapa Teman-teman Nah sudah Terbukti juga Air kelapa ini Bagus untuk Dijadikan pupuk Teman-teman ya Untuk nutrisinya Sudah admin share Beberapa waktu yang lalu Tentang Keajaiban Dari air kelapa ini Teman-teman Nah tapi teman-teman ya Kalau misalkan Untuk pembuatan yang seperti ini Admin tidak rekomendasikan Untuk diganti-diganti Misalkan Kalau tidak ada air kelapa Ganti apa min Jadi teman-teman Kalau misalkan Mau membuat pupuk Yang seperti ini Silahkan teman-teman Siapkan ya PSB Jakaba Mol Ya Air kelapa Nah untuk penggunaannya Teman-teman ya Kita gunakan 100 ml Untuk spray Dan 200 ml Untuk kocor Ya kalau misalkan Mau dipakai sebagai pupuk Sebaiknya Permintasi an aerob ya teman-teman Atau ditutup rapat Untuk menghindari gas Kita buka setiap hari Ya dalam 7 hari pertama Lalu ditutup kembali Dan fermentasi selama 21 hari Oke teman-teman Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton